Benar seperti ini, jelaskan kambing dulu supaya tidak melawan Tidak banyak gerak, karena apa yang ditakuti kalau kambing banyak gerak Nanti ditakutinya ke seleo atau salah urat Jadi seluatur dilepas talinya, ikatannya kambing bisa-bisa pincang Nah itu sedikit kata-kata buat para pegang pemula ya Usahakan kambing itu posisi jinak, waktu dipikat dan pelan-pelan karena ada kerugian Jadi takutnya kita kulitnya lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi sahabat ternak Kembali lagi di channel kandang rosal ya Nah ini kali ini mumpung ada bakul kondang Ada pedagang handal ini Mas Is ini akan memberikan sedikit cara atau tip menali atau mengikat kaki kambing yang benar Seperti apa mas, caranya mas? Cara-caranya mas, pertama Pertama jinakkan kambing dulu supaya tidak Nah, angkat kaki depan Diangkat mas Seperti ini ya Kita persiapkan babanya terlebih dahulu Tali ya Kita pegang pangkal pahanya mas Di pegang mananya mas? Ya, pangkal pahanya mas Pangkal pahanya yang Di sini ya Di sini boleh Bagian ini di sini boleh Nah, diangkat gini mas Kita langsung pegang kaki belakang mas Pegang mani belakang Kita silangkan kaki depan sama kaki belakang ya mas ya Kita persiapkan talinya terlebih dahulu Langsung ikat gini mas Oh, seperti itu Nah mas, kalau untuk kambing-kambing yang besar Itu kan yang ditali itu tiga kaki itu apa mas fungsinya mas? Nah, satu tiga kaki Taki depan, satu belakang, dua Ya, biasanya seperti itu Kalau itu Menurut penelitian Menurut penelitian Itu cuma memperpanjang Supaya tidak mudah capek mas Kalau jauh di perjalanan ya mas ya Ya, misalnya kaki kambing belakang itu Tidak boleh kaki empat-empatnya diikat Terus ada salah satu yang dilepas Itu fungsinya itu buat pernapasan agar lebih panjang ya mas Ya, ya Tidak ngos-ngosan seperti itu ya Geraknya juga kan lebih luas Oke, ini yang satunya lagi mas Untuk tutorialnya Coba pelan-pelan mas Biar teman-teman Untuk pemula yang ingin berdagang Seperti sampean ini Bisa tahu ilmunya atau caranya Benar, seperti ini Jangan kambing dulu Supaya tidak melawan Tidak banyak gerak Karena apa yang ditakuti Kalau kambing banyak gerak Nanti ditakutinya Keselio atau salah urat Jadi, seluatu di lepas talinya Ikatannya kambing bisa-bisa Pinjang Ini yang benar mas ya Tadi coba mas Di praktekan yang benar mas Ini kaki depan dianggap terlebih dahulu Keselio kan sama rata kakinya ya Jangan bikin kambing Setelahnya banyak gerak atau stress Pegang pakal-pakanya sebelah ini Atau bagian di dalam sini Yang kaki berlawanan Sampilnya mas ya ini Mas ya ini ada Ini Apa ini ya Ada segini Ini lor Nah ini lor Nah ini dipegang ininya Ini langsung kita angkat Pelan-pelan Nah Itu yang benar mas ya Kalau saya pernah lihat Teman-teman itu kan Yang diangkat ininya mas Sekaligus Sekaligus ininya yang diangkat Kalau diangkat kakinya ini Bagian lutut Apa kaki bawahnya itu salah Itu Kita kenyap bisa Apa Menjadikan kambing Pinjang Lebih beresiko ya mas ya Lebih banyak resiko Itu kebanyakan Kebanyakan Kalau dipegang itu Nanti kena pahanya Pahanya itu yang biasanya Seselio atau Itu ya Tempongnya mas ya Ya Cara yang Cara mengikat Kaki kambing yang benar Dari Tips dari mas Atau pedagang Kondang Atau handal ini Seperti itu Semoga Video ini Bisa Memotivasi Atau bermanfaat Buat peternak yang ingin Memulai berdagang Nah Sedikit kata-kata mas Buat teman-teman yang ingin Berdagang Seperti sampean itu Sedikit kata-kata Buat para Para Pertegang Pemula ya Usahakan kambing itu Posisi jina Waktu Ditingkat Dan pelan-pelan Karena apa Kerugian Jadi Takutnya Kita Pulitnya Laman Yang Kalau kerugian itu Yang dialami kan Otomatis kita sendiri mas ya Kalau sudah dibeli mas ya Ya Enggak ditanggung siapa-siapa Ditanggung kita sendiri Tuh Kalau itu mas Kalau Kan Kalau kambing yang besar-besar Biasanya lebih agresif mas ya Itu Buat nali-nalinya itu Itu Caranya seperti apa Sama Kaki depan dulu yang dipegang Kaki depan dulu sama Ya Jinakkan dulu caranya ya Ya Oke Seperti itu lor Sama Nah ini Mau dibawa Kemana mas Peternaknya Atau dimana Pulang dulu Nanti Langsung dikirim Alhamdulillah Ini dapat Banyak ini Diri-diri Diri ini 50 Sampai 52 Ini Diri sama ini Jantan mas ya Ini masuk Masuk di box Masuk mas Oke mungkin itu saja Tips dari mas Es Semoga bermanfaat Terima kasih buat mas Es Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur Salam peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh